Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog mengenai sengketa lahan antara PT Sentul City dengan Roki Gerung dan juga sejumlah warga lainnya. Bu Elsa, sejauh ini artinya kalau dari kedudukan hukum, siapa yang lebih kuat? Roki Gerung K atau PT Sentul City? Ya, tentunya untuk siapa yang lebih kuat atau tidaknya itu nanti ada harus ke pengadilan, keputusan ke pengadilan. Nah, untuk itu saya perlu menjelaskan bahwa hak garap itu yang benar ya, ada overgarap itu memang karena negara. Tetapi menurut Kepres nomor 32 tahun 1979, penguasaan fisik itu bisa diberikan prioritas untuk mengajukan sertifikat. Nah, itu saya tidak tahu apakah penggarap-penggarap itu sudah pernah melakukan pengajuan pembuatan sertifikat atas tanah-tanah yang dikuasai fisik itu secara legal. Nah, kemudian yang saya memberi tanggapan juga kepada pihak Sentul sehingga terbitnya sertifikat dan menjadinya sertifikat itu tumpang tinggi dengan tanah-tanah garap tersebut. Nah, untuk itu BPN juga harus melihat kondisi waktu dalam pengukuran dan melakukan suatu pemberitahuan, pengumuman terhadap penerbitan sertifikat itu ada beberapa kali diumumkan kepada kalayak rame tentang akan diterbitnya sertifikat. Nah, kalau saya melihat fisik atas tanah yang sengketa, tumpang tinggi ini, fisik tanah itu ada gedung. Ternyata ada di tempat penggarap-penggarap itu gedung yang permanen. Tentunya dari keterangan lurah, camat, itu sudah jelas adanya penguasaan-penguasaan fisik ini. Waktu penerbitan sertifikat, tentunya hak-hak garap ini harus diselesaikan dulu. Yaitu memberikan ganti rugi kepada hak garap. Apakah itu hak garap? Apakah itu hak garap itu bentuknya bangunan, tanah, terus kemudian tanaman, dan segala rupa. Nah, itu harus diselesaikan. Ini kenapa penerbitan sertifikat ternyata tidak diselesaikan. Karena garap ini, ya tentu terjadi sengketa. Karena itu saya bilang harusnya didatangkan. Didatangin, ditemui orang-orang yang menguasa fisik ini. Ya, tentunya terjadi sengketa. Jadi tidak cermat di dalam penerbitan sertifikat ini. Apalagi saya lihat sertifikatnya belakangan. Sedangkan penguasaan fisik ini 1960 sampai penerbitan sertifikat. Jangan uber-uberan terbit sertifikat langsung orang diusir. Tidak bisa itu. Tetap harus ada ganti rugi. Ya, Bu Elsa, artinya begini. Ketika orang itu sudah sejak 1960 tinggal di sana, kemudian akhirnya oper garapan kepada Rocky Gerung. Dibeli pada tahun 2009 dengan sah secara AJB dan lain sebagainya. Sudah ada konkretnya. Nah, ini seperti apa? Apakah ketika Rocky Gerung secara kuat dalam posisi penguasaan fisik dan tidak mau membongkar rumahnya. Nah, kemudian pada saat yang sama Sentul City mempunyai SHGB ini. Jadi tumpang tindinya bisa seperti ini. Nah, kemudian akan seperti apa solusinya dong? Ya, kalau itu hak garap, bagaimana nanti gugatannya? Kalau ke TUN itu penerbitan sertifikatnya bisa dibatalkan. Ternyata ada cacat juridis. Tapi kalau tentang kepemilikan itu agak susah karena tanah itu tanah garap. Dimana kepemilikannya belum ada ya. Kalau sampai pihaknya Pak Rocky Gerung dan teman-teman itu belum sampai sertifikat. Jadi tidak bisa dinyatakan kepemilikan hak tanah. Tapi kepemilikan penguasaan fisik itu dia punya hak. Dan itu tidak bisa sewenang-wenang, diusir begitu saja tanpa ganti rugi. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, tidak ada satu musyawara. Dan biasanya ada penerbitan sertifikat yang begitu lahan-lahan besar. Ada tim. Tim pembebasan tanah itu yang mana sah. Ada orang BPN-nya, ada lurah dan camat dan sekitarnya itu pejabat-pejabat itu di dalam mendata tanah-tanah yang akan diterbitkan sertifikat. Jadi tidak bisa sedemikian. Terbit, pokoknya hitung-hitungan. Nah, kan semua mata jelas. Waktu penerbitan sertifikat itu sudah jelas. Ada bangunan, ada tanaman, ada hal-hal yang lain yang dimana penerbitan sertifikat itu jangan sampai cacat juridis. Kalau ditun itu bisa dibatalkan. Jika penelian dari hakim, majelis hakim, bahwa ini persaratan-persaratan untuk clear and clean penerbitan sertifikat belum dilakukan oleh BPN dan pengajuan sertifikat oleh sentuh Siti. Itu yang harus diketahui. Kecuali beda kalau misalnya sengketa tanah ini tentang kepemilikan itu double. sertifikat ganda itu bisa di pengadilan negeri tentang kepemilikan tanah. Tapi kalau pemilikan tanah itu terhadap tanah gara bisa ditunkan. Nah, tentunya kan sudah bilang, kok sudah lebih 90 hari? Di mana penerbitan sertifikat itu sudah lebih dari 90 hari. Kan tidak bisa ketun. Tetap bisa karena mungkin pihak-pihak penggarap ini tidak mengetahui bahwa penerbitan sertifikat itu mereka tidak tahu. Memang kadang-kadang ada satu pelicikan juga terhadap pengusaha-pengusaha properti itu. Pokoknya dihantam kromo, ditakuti, dibikin banyak cara. Saya ngerti banget. Itu bisa semua dibebaskan. Yang satu harganya kemahalan untuk pembebasannya. Pembebasan ya, saya bilang nggak jual beli. Nah, itu dibikin jurang lama-lama bangunan itu makin rendah, makin rendah. Sehingga membuat tidak nyaman tinggal di sana. Oke, ternyata sakit alahan ini kan masih menjadi permasalahan serius ya Bu Elsa ya. Dan juga Pak Tovi, kita akan dalam ini lagi. Kita kerja-kerja. Iya, nanti kita akan dalam ini lagi. Saya juga kabar petang pilihan, segera kembali.